disini berapakah nilai dari 30 soal ini kalau dilihat ya ini kan 35 eh 3508 kuadrat dikurang 3510 dikali 35008 kuadrat dikurang 3510 dikali 3508 disini caranya kalau dilihat ini angkanya sama ya ini sama ini sama ya oke berarti dari sini kita coba dulu ya kita coba misalkan ganti A dulu ya ganti A nih A itu 35008 berarti kalau kita taruh disini ganti huruf A berarti A kuadrat betul ya dikurang 3510 A oke sama dengan titik-titik nah disini kalau dilihat disini ada A disini ada A juga nih betul ya nah berarti A nya double A sama A disini kalau A kuadrat itu artinya apa A kuadrat itu artinya A dikali A dikurang 3500A dikurang 3500A nah disini ada A disini ada A disini ada A nih oke berarti disini A nya bisa ditaruh di luar ya kemudian A nya jadi pangkat 3 eh sorry nggak bisa pangkat 3 nggak bisa pangkat 3 disini pangkatnya tetep A aja ya kemudian eh disini A kuadrat berarti A nya 1 ini bisa ditaruh disini disini taruh A disini 3510 ada pertanyaan dulu nggak karena kan kalau misalnya nanti dikali ke sini hasilnya apa A kuadrat dikali ke sini hasilnya apa yaitu minus 3500 dikali A ada pertanyaan dulu belum nah dari sini berarti ininya tetap kita gunakan ini ya nah tadi A itu nilainya berapa 3.508 ya 3.508 buka kurung 3.508 dikurang 3.510 nah berarti 3.508 ini dikurang dulu dengan 3.510 kalau dikurang disini berarti nanti jadi negatif nih karena kan sebelah kirinya lebih kecil ya lebih kecil 2 berarti negatif 2 nah ini kalau dikali 3.508 dikali 2 itu 16 0 1 10 6 sama 1 7 berarti hasilnya negatif 7.016 yang E jawabannya oke nomor 6 ada pertanyaan sampai jumpa di video selanjutnya , di asli